Nah kita coba ngedance dulu ngedance Oh tadi di luar dia Dance Azik Halo teman-teman balik lagi di channel anak-anak Talbaran gue Ari Dan hari ini gue bakal Mencoba Bernostalgia kembali dengan game-game favorit gue di masa lalu Dan ini adalah game yang gue mainin di kelas 1 SMP Yaitu The Sims Bustin Out Dulu gue maininnya di handphone Nokia NGIG Dan gue edit banget ceritanya oke banget Keren banget Dan alurnya panjang Gambarnya burik sih pasti kalian gak suka dengan game-game seperti ini Tadi gue udah coba live streaming Juga banyak yang kurang suka Dan Tadi ada banyak error maka sekarang gue mau ulang lagi Jadi gue asli jadinya cuma record aja Dan gue bakal upload selama Bulan puasa mungkin gue bakal upload setiap hari kalian Bustin Out ya Mudah-mudahan bisa Dan Gue belum pernah nonton tamatnya game ini kayak gimana Jadi gue pengen coba tamatin That way ini adalah pake Game Boy Advance Emulator Dan ini udah oke daripada yang gue pake tadi di live streaming tadi tuh Kacau banget guys Nah sekarang udah ada agak oke gambarnya meskipun tetep burik ya Namanya juga game-jaman dulu game Tapi kalian kan suka nonton gue main Stardew Valley yang juga pixel Harusnya sih kalian biasa aja sama pixel-pixelan gini guys Oke gue bikin karakternya dulu guys Oke temen-temen Jadi ini beda dengan The Sims lainnya ya Kalau kalian main The Sims 1, The Sims 2, The Sims 3, The Sims 4 Sekarang mungkin kalian ngerasa ya Sama-sama aja Kalian akan tau Sims itu adalah game yang simulasi kehidupan Tapi ini enggak temen-temen Ini tuh ada misinya Ada misinya terus ada Ada jalan ceritanya Ada Wah serulah pokoknya Ini gue harus ngatur orang gue dulu Biar dia enggak Ini Messi ini bawel ya Dia Messi tuh bawel kalau nggak salah ya Dia biar enggak malu Dia enggak pemalu Dia outgoing gitu Biar gampang bergaul sama orang Playful Nah ini menentukan chatnya Kalau kita ngobrol sama orang Ada banyak banget karakternya disini NPCnya banyak banget Nice-nya kita gedein aja Jangan Aktifnya kita gedein temen-temen Karena kita butuh power Nah gue Aquarius kebetulan Oke Let's go Are you sure you want this team? Yes Semoga gue bisa konsisten Dengan game ini temen-temen Dan selamat berpuasa Bagi kalian yang merayakan Dan menjalankan maksudnya Bukan merayakan ya Menjalankan Kita dari kota Pindah ini mirip Harvest Moon Dari kota kita pindah ke Desa Ini gue kecilin lagunya temen-temen Semoga berisik banget lagunya tau Lagu disco gitu Nyaman dulu gitu Nah Kita ngobrol dulu guys Ini dia karakter pertama Yang kita kenal Yaitu Uncle Hi Sid Morning Uncle Jadi disebelah kanannya itu Ada 25 tuh Itu tuh Apa ya Keakraban kita Nope I know all about I have some smart family Nah ini gue udah tau lah Jadi gak perlu Dijelasin Oke I think I know what I'm doing Give you a gift Well I guess We'll see We'll see Nah terus kita kasih dia Nah ini kita punya misi pertama Kita temen-temen Jadi ada 5 Capture doang Dalam Dalam Game ini Cuman panjang banget Menurut gue Karena ribet Jadi gue coba nyelesaikan dulu Ini yang awal-awal Ini yang level 1 Level 1 itu adalah Gampang Befriend your uncle Sampai Relationshipnya 30 Tadi sama uncle Tadi 21 ya Terus give uncle Family foto album Kita udah punya foto albumnya Di sini nih Di sebelah kiri ini Ada beberapa item Yang bisa kita pungut Nanti kita bisa jual Dan kita olah lagi Dan Di sebelah sini ada Ada tadi yang kita tuh Sifat kita Dan ada Popularity kita Di sebelah sini ada Cooking Mechanicality Kayak skill kita lah Nanti ada juga Kayak The Sims gitu Oke Saat ini kita Langsung aja Ngasih Dia I've got something for you Langsung ngasih Nah dia udah 25 Sekarang kita coba cari Kata-kata yang dia suka Did you hear The pet store owner Is trying to buy a hippo Ini jokes ya Dia suka Jangan pilih ini Jangan Is there anything I can do Country bumpkin Did you hear One about crossing the road The one never gets old Nice place Nah kita udah nyampe 30 Misinya selesai Dia baru baca Nice place you have here Uncle I sit Why thanks a bunch I try to keep A cozy home Are you getting Used to your surrounding Oh yeah I'll say no problem Here Wonderful Just make yourself At home Grab something to eat At my place Get some rest And clean Yourself Oke kita disuruh Istirahat Mandi dan makan Tuan-tuan Oke See ya later Uncle Oke kita Misi pertama udah selesai Cuman dua Gampang banget Misi yang kedua itu Gini doang Cuman Cuman something Cuma makan Terus istirahat Dan mandi Misi pertama Mereka juga tutorial Tuan-tuan ya Larinya apa ya Ada larinya Oh ini Oke yang pertama Gue lakukan adalah Gue makan dulu Kayaknya ya Eh mandi dulu deh Kalian biasanya apa Makan dulu Atau Tidur dulu Kalau Atau Makan dulu Atau Mandi dulu Kalian biasanya apa sih Prioritasnya Atau pipis dulu Pipis sih Ini gak bisa ditunda sih Gue bisa cepetin gak ya Bisa sih lumayan Tekan spasi Dia jadi lebih cepat Terus Eh sabar dong Dia udah ngeluh-ngeluh aja Bawel Gak bisa gue cepetin Ternyata Oh Oke dia makan Temen-temen Nanti akan agak Banyak bete-betenya Kalau gak bisa Dipercepat Kalau gue NG Gue suka tinggalin Gitu Biar dia gerak sendiri Oke Tinggal istirahat ya Kita pake tempat tidur sih Paman kita dulu Uncle Hazid Tetep aja Gue udah usahain Setting gimana gambarnya Tapi ya Tetep kayak gini Gambarnya mau gimana lagi Kita coba aja Nikmatin Oke guys Mission complete Jangan lupa kita Membersihkan tempat tidur Nice Sekarang Kita langsung ngobrol lagi Untuk misi selanjutnya Kepada Uncle Hazid Ini udah jam 5 subuh I'll clean up Hey Hey You look like Thousand Simulians I think it's time To you move into barn It's your now When you're ready Nah Thanks Kita lanjut misi ketiga Misi ketiga adalah Decorate the barn Nah kita udah Dikasih kamar sendiri Temen temen Jadi gak numpang lagi Gak nebeng lagi Di rumah paman Yang tetep nebeng sih Beberapa item Kan kita gak punya Nah kita bakal pindah rumah Kita ke belakang rumah dulu Buat ngambil ini nih Ini ada beberapa item Item yang gak kepake Yang udah ditaruh di gudang Nah kita harus pake ini Udah mau dibuang Ini ada Kursi rongsokan Ada kulkas rusak Dan Ampramanya Televisi rusak Sekarang kita harus Menuju ke kamar kita Yang baru Nah ini kamar kita Temen temen Toiletnya di bawah Ini dulu bekas kandang Sekarang jadi kamar kita Di toilet di bawah Bekas kandang ayam guys Disini Oke gue bakal susun Kamar gue Let's go Kita bakal susun aja Gue masih kagok nih guys Kita bisa ngatur-ngatur Rumah gini juga Tapi kita gak bisa Ngebangun rumah Kayak The Sims ya Kita bisa pindah Dari sini tapi Dan membeli Furniture-furniture Yang keren-keren Tapi Nanti Masih panjang Oke Ini sofa jelek Patung ayam Buat hiasan Jadi kita Salah satu kebutuhannya Itu adalah Rumah temen temen Nah salah satu yang buat Nengket yang Sebelah kanan itu ada rumah Kan yang paling bawah kanan Itu tuh dia emang Kita kalau di luar Terlalu lama Terlalu lama di luar rumah Dia pasti akan stress Makanya kita harus Sering-sering ke rumah Nah kalau rumahnya Ada dekorasi yang bagus Aduh Aduh Salah pancet lagi Maka Dia nanti akan Lebih cepat Sih naiknya Oke Terus Last Televisi Kita udah punya Oke temen 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 Sayangnya tv sama ini kan rusak Nah misinya udah selesai Nah sekarang kita harus ngobrol lagi ke uncle Buat misi selanjutnya Oke Oke Gitu-gitu aja Namanya masih awal-awal tutorial I'll settle uncle Good to hear You mean you just gave me a bunch Tidak Tidak No problem Excellent Now you'll see This Some chrome Maste to shift See you later Oke misi selanjutnya Adalah Perbaikin si kulkas sama si televisi yang tadi yang udah dikasih ke kita Tapi untuk Untuk Awal-awal kan kita gak punya nih Gak punya skillnya nih Si Jadi takutnya kita kesetrum temen temen Dan mati Bisa Pingsan maksudnya Jadi kita coba Oh dia lagi seterus nih Nah kita coba Ngedance dulu Ngedance Oh tadi di luar dia Dance Azik Oke udah-udah selesai Cepet deh Terhiburnya cepet deh Nah kita coba Belajar Buat Mechanical Dengan cara tune up si Traktor Kita tune up dulu You earn skill point Goal complete Gue udah punya satu skill Disitu tuh ada Sekarang kita perbaikin TV sama kulkas Pertama TV dulu deh Kalau gak salah tuh kita gak boleh kelelahan temen temen Kalau gak kita bisa mati juga Repair Oke aman Gue jamin nih game seru banget temen temen Jadi kalian yang baru ketemu gue di channel ini Silahkan subscribe aja Karena gue bakal usahain buat Menyelesaikan game ini selama bulan puasa Ini harusnya cepet sih tamatnya Oke Gue Pipis dulu Sebelum perbaikin kulkas Gue harus Meyakini Kalau gue Ini dibersin dulu guys Oh gak Belum kotor Gue harus memastikan diri Kalau gue agak Dalam keadaan baik-baik saja temen temen Karena itu bahaya Bisa buat dia kesetrum Atau bisa pingsan Saat ngebersihin kulkas Jadi kita numpang mandi dulu Kan kita pulang punya shower Masih numpang mandi Sama kakeknya Sama pamannya temen temen Terus kita numpang makan Nah untuk saat ini Makan tuh gratis temen temen Nanti setelah gue udah punya duit Makan tuh udah mulai bayar Tuh Si pamannya udah tidur Kita gak bisa Lagi rebutan tempat tidur Oke Tinggal kita tidur aja Di kamar kita yang baru Di kandang ayam itu Nah habis itu kita lanjut Perbaikin kulkas Dan nunggu si pamannya bangun dia kan Habis perbaikin kulkas Kita harus ngomong ke pamannya lagi Oke Jangan lupa bersihin tempat tidur Oke nice Lagi kita perbaikin kulkas temen temen Keadaannya udah oke Repair Oke mantap Tidak ada kendala Seperti ini akan berjalan Lebih cepat temen temen Misinya Nice Misin komplit Disuruh ngobrol lagi Ke pamannya temen temen Pamannya jam 5 pagi Udah bangun kah Udah bangun dia Petani yang Sangat rajin Everything is running smooth Nah kalo kita jarang ngobrol Tuh dia turun lagi Tuh 41 kan Sekarang 39 lagi Do you have time For another hour? Sure I can do that Salon keep my mind true You can only Five hands Kita bisa Nah kita udah mulai bisa kerja Temen temen dari jam 5 pagi Sampai jam 7 pagi Jam 5 sampe jam 7 tuh Kita kalo kelewat Ya gak bisa kerja Besok lagi baru bisa kerja Sesuatu cara Buat cari duit kayak gitu So is there special So before I give you more clothes Aduh marah dia Lagi gak ada yang bagus tuh kata-katanya Move the lounge Get promotion Oke kita mulai dapet pekerjaan kita yang pertama itu Adalah pekerjaan memotong rumput Temen temen ini dia Oke ini dia Itu jabatan kita lounge dude Maksudnya level dari Karir kita Nanti kita bakal kerjanya banyak banget temen temen Gak cumanin doang Oke Gue ada cukup ahli Di bidang ini Sis Karena gue tadi udah cobain live streaming sih Main game ini Gak kira gue mutuskan untuk diulang aja Di recording aja lah Karena kalo di recording Terus gue download lagi Makin burik aja gambarnya anjir Padahal kan Gambarnya udah burik nih Gue biasanya live streaming dulu Habis itu di download Habis itu gue edit lagi kan Turun tuh kualitasnya Ah kena bunga temen temen Kayaknya kita targetnya berapa ya Target buat naik levelnya Kayaknya Kalo gak salah cuma 50 deh Jadi kita harus dapet 50 Satu rumputnya tuh harganya 1 tuh Jadi kita dihitungnya per rumput Nice Gue cukup ahli guys Tenang aja udah 64 Oke ini dia satu lagi Dimana lagi nih Uh gak kena rumput Mantap 72 Oh ini gak banyak rumputnya temen temen Kalo udah naik level lah Rumputnya banyak banget Bahaya Nah sekali kita nabrak rumput itu Motong rumput Gak sengaja motong rumput Eh Gak sengaja motong bunga Maksudnya Itu langsung minus duitnya Kayak tadi yang Salsat yang tersembunyi Salsat yang sulit Nah 88 Nah Kalo yang nginjak batu Gak apa-apa Gak berkurang Cuman muter-muter doang Oke Gak ada Yah Kepotong tadi bunganya Gak ada lagi ya Gak ada lagi sih Gak ada lagi udah abis Harusnya kita dapet 100 Kayaknya Cuman kadang nginjak bunga 2 kali Langsung naik level ke grass gobbler Temen temen Nanti makin naik level tuh Makin gede gajinya Nah uang gue 85 Mulai sekarang tuh gue Karena udah punya duit Jadi makannya itu Ini udah bisa keluar kota belum? Belum ya Ini kita belum keluar kota Masnya keluar Keluar rumah Masnya sorry Hey uncle I cut the grass uncle Holy sheep please My lawn looks like a golf course now Anjir Oh Don you real sorry That's a chicken Are my most precious animal If I don't get them back Nah Misi lanjutnya adalah Kita harus mencari 8 ekor ayam Gue udah hafal tempatnya Kalau gak salah Dan find detective then Ini udah misi kedua temen temen Oh jadi ini misinya gak sampe full Ternyata gak sampe 5 Eh gak sampe 6 Jadi itu aja Untuk episode awal Nanti gue lanjut lagi episode 2 Cepet kok ini Gue lanjut lagi episode 2 Episode 2 nya mungkin agak lebih panjang Karena emang misinya panjang episode 1 nya emang lebih singkat Karena cuma tutorial doang Oke terima kasih udah nonton Kalau kalian suka game ini Kalau kalian pernah pengen nostalgia Atau kalian yang Anak kelahiran jaman sekarang Terus Gak tau game ini Dan perasalan game ini sesuruh apa sih Kalian bisa pantengin aja Channel ini Jangan lupa di like Share subscribe Terima kasih udah nonton Dadah Sub indo by broth3rmax